ini hancur sekali akhirnya hancur sekali ini gak tahu bearingnya nanti kita cek apakah masih bisa digunakan atau enggak lagi ini ini bearing untuk aduh ini luar biasa ini parahnya luar biasa ini akibat kekeringan oli jangan diabaikan kering oli karena kebocoran di floating seal atau seal grupnya gila ini hancur bearingnya getnya hancur motor travel untuk menggerakkan final drip ini motor hidrolik travelnya untuk menggerakkan final drip dan yang bersama final drip kiri dan kanan yang ini motor travelnya kita lagi bongkar kita bersihkan ya ini seperti ini ya final drip kalau udah lama seandainya dibiarkan oli akan hitam seperti ini mengental sudah enggak layak jadi harus kita servis ini untuk mencegah supaya jangan ada kerontokan di planetari gear planetarinya ini sering-sering kita ganti olinya dan kita cek kebocoran di floating seal yang di sini sini ada hasil grup floating seal seandainya bocor jadi kekeringan oli di final drip ini bisa menyebabkan yang merontok dan hancur gear planetari dan di dalam serta housingnya ini sangat memakan biaya yang lumayan besar seandainya kita mengadakan penggantian part pada final drip ini parah olinya ini yang ini ini saprop dicabut dulu sambil dicongkil pakai obeng ini untuk mutar ini dari motor travel mutarkan sim kerjanya dari motor travel ini mutar ini saprop kemudian saprop ini memutar planetari ini planetari namanya gear planetari nanti dari planetari gear planetari kecil ini dia ada sambungan lagi yang namakan sungear di tengah-tengah nanti dari ini diputar lagi dari sungear ini ini mutar ini bagian ini nah nanti dari ini dari pelan apa dari gear yang di dalam ini mutar keseluruhan mutar final drip itu sistem kerjanya jadi final drip asli berputar dan terhubung ke itu ke mana spoket awah jadi ketimpak tangan nah ini spesor ini yang namanya ini saprop namanya ini karena udah lama ini ini enggak diganti olinya di olinya hitam nanti kalau kekeringan ini bisa rontok seperti yang itu yang kemarin kita ini ini terhubung ke ke saprop ini yang didalam ini namanya saprop nah ini kan ini berputar mutar yang mutar yang ini mutar planetari yang ini berputar pada sumbunya ini kan nanti dia mutar ini mutar sungear ini sungear ini nah ini namanya sungear terus dari sungear ini mutar ini mutar-sungear ini jadi pesan untuk kawan-kawan di harus tetap dijaga oli final drip ini paling tidak teknisnya ketika penggantian oli engine per 250 jam ataupun per 300 jam sekali ganti oli engine paling tidak oli final dripnya harus dicek seandainya nggak diganti harus kita cek apakah masih ada oli yang tersimpan di dalam final drip ini planetari ini untuk menjaga keawetannya supaya jangan sampai kekurangan oli dan kebocoran seal ini kita buka dulu hosingnya oke angkat sambil angkat ke atas berikutnya gampang gampang nah gampang gampang berarti nah ini ini berhubung ke nah ini kotorannya gram gram ini yang jarang di servis masih ada sisa gram-gram halus karena serpihan ini jadi kalau lambat kita ganti kita bersihkan Oke jadi kemudianlah video mengenai perawatan dan menten dan final drips pada ekstavator komatu PC 208 semoga bisa bermanfaat terus channel Pak muda kru semoga sukses ngopi dulu sebelum subscribe Oke terima kasih Master